Intro Inilah aksi saat puluhan remaja berkonvoy sambil membawa senjata tajam menyerang warung kopi di kawasan Keputih, Surabaya. Diketahui aksi gangster tersebut terjadi tadi malam, namun penduduk sekitar melakukan perlawanan hingga menyebabkan belasan anggota gangster yang masih remaja tersebut ditangkap warga. Aksi gangster tersebut sempat mengacak-acak warung kopi hingga membuat pengunjung panik berhamburan bahkan sejumlah barang milik pengunjung dirampas. Aksi gangster akhir-akhir ini di Surabaya memang cukup meresahkan. Sebelumnya video CCTV penyerangan gangster yang sempat viral di media sosial, kebrutalan kelompok gangster bernama Geng Guk-Guk saat merusak post security, serta melakukan penganiayaan ke salah satu satpam yang saat itu tengah berjaga. Aksi brutal ini mengakibatkan satu security dan satu orang anggota Geng lawan menerima luka bacok cukup serius. Dari hasil penyelidikan, petugas Satres Game Forest, Pelabuhan Tanjung Perak akhirnya menangkap tujuh orang anggota gangster guguk. Keributan tersebut diduga diawali dari perseteruan antar-gangster. Hujan teras dengan intensitas tinggi membuat permukiman warga di Kabupaten Bandung dan Subang, Jawa Barat terendam banjir, akibatnya aktivitas warga terganggu dan akses jalan penghubung terputus. Permukiman warga di Kampung Bojong Asi, Kecamatan Dayah Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kembali terendam banjir. Ketinggian air mencapai hingga 1,5 meter. Lebih dari 1.200 rumah warga terendam banjir. Akibatnya aktivitas warga terganggu dan akses jalan terputus. Warga berharap pemerintah dapat lebih serius menangani banjir, karena wilayah merupakan daerah langganan banjir yang selalu terjadi setiap hujan turun. Sementara itu permukiman warga di kawasan Jalur Pantura, Subang, Jawa Barat, terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Banjir diakibatkan sebuah tanggul di sungai Cijengkol Jebol dan merendam puluhan rumah warga. Akibatnya warga sempat mengungsi Sabtu dini hari tadi, namun kembali ke rumahnya masing-masing setelah ketinggian air mulai surut. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul yang jebol. Kira pengantin Kaesong Pangarep dan Erina Gudono akan dimulai dari Logi Gandrung di Solo, Jawa Tengah yang juga akan digunakan untuk acara Ngunduh Mantu. Seperti apa kesiapan dan sejarah Logi Gandrung berikut informasinya. Rumah dinas Wali Kota Solo, Logi Gandrung akan digunakan sebagai titik awal kira pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesong Pangarep dengan Erina Gudono. Selain itu, Logi Gandrung juga akan digunakan untuk acara Ngunduh Mantu. Mengutip kisah sejarah Logi Gandrung, dari situs resmi Cagar Budaya Kemendikbud, bangunan ini sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Dahulu, bangunan ini merupakan kediaman Yohanes Agustinus Dezence, saudagar perkebunan gula dan tuan tanah ternama Di Ampel Boyolali. Dezence kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan keluarga keraton Solo, Raden Ayu Cokro Kusumo. Dezence dan istri mendiami Logi Gandrung sebagai kediaman keluarga. Rumah ini dikenal memiliki hiburan kemelan, taman dan pekarangan luas, serta dikelilingi benteng. Adapun, nama Logi Gandrung diartikan sebagai rumah untuk bersenang-senang. Dahulu, orang-orang Eropa, khususnya kalangan pengusaha dan profesional swasta, kerap berpesta di sini. Belanda itu sebutnya Logi yang terbuat dari batu bata, itu yang membedakan dengan rumah-rumah bangsawan yang biasa disebut dalem, atau omah biasa. Kemudian, Gandrung itu muncul banyak tafsir. Pertama, Gandrung karena itu acara Gandrungan, acara senang-senang. Konsep apa ya, ada tamannya, ada rumah-rumah di belakangnya, itu seperti mencitrakan dirinya seperti kerajaan kecil juga oleh pemiliknya itu. Nah, di sini Logi Gandrung akhirnya setelah era Jepang, itu pemiliknya akhirnya pergi, gitu ya. Nah, setelah itu kosong. Nah, setelah kosong terpenggele, masuklah pada saat era revolusi, itu Gata Subroto menyusun rencana strategi perang di sana. Pada masa kemerdekaan, Logi Gandrung pernah menjadi markas militer Indonesia. Kemudian, sejak tahun 1965, Logi Gandrung menjadi rumah dinas wali kota Solo dan terbuka untuk umum. Dan untuk mengetahui situasi terkini, persiapan jelang pernikahan Kaisang dan juga Erina. Sudah ada rekan kami, Gali Wisma, di kediaman Erina Gudono saat ini. Selamat malam, Gali. Bagaimana persiapan di kediaman Erina Gudono menjelang kirap dan juga proses rangkaian acara pernikahan? Baik, terima kasih, Lenghat. Dan juga Pak Bisa, yang menjelang pernikahan Erina Gudono, juga Kaisang Pangar, selaku putra penyusur dari Presiden Bung Bisa, cukup ditutup. Di rumah Erina Gudono tampak hingga hari ini masih terus melakukan persiapan, ya salah satunya juga persiapan dari pemasangan tenda, pemasangan tribut tenda itu, masih terus dilakukan. Dan selain itu juga untuk menunjang protokol keamanan dari kehadiran Presiden esok, itu juga dari informasi yang saya dapat, terpasar 20 unit CCTV di sekitar rumah Erina Gudono. Selain itu juga menjelang di hari H, tanggal 10 Sabtu esok, di hamil tiga ini, para warga Gimbo atau tidak menerima tamu dari luar untuk menginap. Namun akurah ini juga masih bisa diringankan, ketika kamu itu sangat mendesa atau perlukan kepentingan dengan keluarga. Nah, selain itu juga perlu saya sampaikan, acara di rumah Erina ini dimulai sejak hari Kamis itu terdapat ada acara pengajian atau penjelmaan kul'ar, kemudian di Jumat siang itu terdapat acara siraman, kemudian di malam hari ini, Jumat malam itu, yang rencananya akan dihadiri Presiden Jumatudur terdapat acara amikudara ini. Kemudian di puncak acara itu pada Sabtu, tanggal 10, itu ada hijab kogul, dan rencananya akan dilaksanakan di Penumpul Royal Abba Rukmo Suleman, Yogyakarta. Seperti yang terhadap. Baik, Gali, apa saja persiapan yang mungkin sudah dilakukan atau yang Anda ketahui menuju ke acara Kirab dan juga rangkaian pernikahan Kaisang dan juga Erina? Ya, selangkan acara juga di sekitar rumah Erina, dari informasi yang saya dapat dari tokoh seringkat sempat, selangkian protokol keamanan, juga para warga juga duimbo untuk menyungkuyung kehadiran Presiden Jumatudur dengan mempersihkan sekitar, kemudian juga tampak rumah-rumah di sekitar rumah Erina Kudun itu di rumah warga sempat juga telah dicat ulang dan juga kebersihan sangat dijaga. Setelah itu juga, dari informasi yang saya dapat, untuk keamanan kehadiran Jumatudur itu juga rencananya akan menghadirkan warga setepat untuk memberikan, membantu dengan keamanan. Setelah itu juga, bersedia juga lahan parkir yang juga telah disediakan karena tetap di rumah Erina Kudun dekat dengan lapangan keuntungan, itu rencananya juga akan menjadikan tempat. Artinya, semua persiapan sudah dilasarkan dan warga setepat ataupun pihak kosil telah siap untuk melakukan acara perlihatan. Baik, terima kasih. Gali melaporkan dari kediaman Erina Kuduno terkait dengan rangkaian acara pernikahan Kaisang dan juga Erina. Pemirsa, kami mengajak Anda untuk membantu saudara kita yang terdampak gempa cianjur melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org Saya Reinhardt Sirait, Pak Mitri, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!